Intro Ada Tissa Biani dan Atta Halilintar disini Hai Oke Tissa Eh ada postingan yang kita ingin tunjukin ke Tissa Biani ya Ini dari temen kamu yang namanya Didi Riyadi Temen lah itu ya Eh temen ya manggilnya temen Om Om Didi Riyadi ya Postingan Didi Riyadi soal ujangan buat kamu Mana sih? Mana ujangan? Coba lihat ini Panjang gitu sampai 10 Oh happy birthday kesayangan aku Maaf agak telat soalnya om lagi sibuk banget ya Berikut petuah atau pesan sikat dari om Nobucin katanya jangan pacaran dulu Puas-puasin masa muda kamu karena itu gak akan terulang lagi Banyak-banyak belajar dan berkarya Jangan cengeng Rajin olahraga tetap low profile Karena tengil cuma punya om aja katanya gitu Jangan cepet-cepet gede takutnya kamu gak lucu lagi Jangan lupa main-main ke tempat om lagi Dan jangan lupa beliin Hmm kayaknya sih cukup ya Sementara ini ya ampun Ini om kamu pocecip ya Posesif sekali Posesif sekali Karena kan bintangnya sama kan Leo Kalau kamu pesan-pesan kamu buat om Kamu apa? Semoga cepet nikah Semoga cepet nikah Dan menemukan nyodoh yang tepat dan baik Dia pucin gak? Enggak sih Karena setau aku om Didi cuek banget kan orangnya Terus abis gitu Pernah gak kamu nanya ke om Didi Kenapa dia belum nikah juga? Enggak pernah sama sekali Karena kan aku kan gak mau terlalu kepo Soal urusan pribadinya Kenapa kamu takut dimarahin sama dia kalau nanya itu ya? Mungkin ya Jadi kalau ngobrol sama dia pun ya tentang musik Kalau soal kehidupan pribadi Biar dia yang urusin Padahal dia tuh urusin kehidupan pribadi kamu loh Iya Kamu gak boleh pacaran Wajar sih karena mungkin lebih tua ya Karena dia udah tua dan lebih tua ya Iya Waaah Hahaha Om Eh om Om Kok ada om Didi disini ya? Eh terserah sayang dong Terserah sayang dong Terserah sayang dong Om kamu kan kasih nasihat awal ini banyak banget panjang ya Coba sekarang kamu kasih nasihat tuh buat Atta Halilintar dong Nanti 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 Kita kemana seponakan Terserah sayang dong Silahkan om Silahkan om Kita nerima wajangan dari yang lebih tua Gimana om Gimana om? Hmm Surprise Kalau Sungguh-sungguh tuh Maju terus Wess Kalau sungguh-sungguh maju terus Terus apalagi om Kalau sungguh-sungguh maju terus Kalau sungguh-sungguh maju terus Terus Itu jadi Gawain dong om Gawain dong Gawain dong Harus jadi dong Apalagi om Apalagi om nasehatnya Nasehatnya Nasehat nanti kalau sudah berumah tangan Nasehat dari om Didi apa? Ya jadi laki amanah lah Ya laki-laki amanah Terus apalagi? Ya udah itu aja Itu aja Amanah itu udah ngejawab semuanya sih Oke baik baik Pertanyaan selanjutnya om Didi ya Om Didi kan gak pernah sungguh-sungguh Eh kan tadi dia udah aku tunjukin postingan kamu Sekarang kamu Didi Aku tunjukin yang berikut ini Apa yang terlintas cepat Kalau kamu melihat yang ini Apa itu? Mana? Mana om Mana? Itu? Oh itu Oh itu Ya Kenapa? Kenapa dengan itu? Ya kenapa dengan itu? Kenapa dengan itu? Kau main di lapak dia Wow diserbu dia sama fans ya Fans kalian ya He? Dia kan kemarin komen di Instagram kamu Enggak Aku cuma habis collab Cuman orang Kasian juga aku sama Kayu Maksudnya orang dia cuma collab Tapi kok diserangnya Sama fans-fans Kau yang di lu? Iya yang dikaku Pas collab Pas dia main ke rumahku Oh ya gitu Maksudnya collab kan dia sama siapa aja Namanya Youtube kan semua orang juga collab Mau cowok mau cewek semua collab Malah kalau lepas selanjutnya aku ajak Kang Didi kayaknya waktu itu deh Tapi? Tapi Kang Didi sibuk Oh sombong Sombong Kenapa? Sombong ya Lumayan lah ya Iya iya biar udah om-om sombong harus tetap ada Om Om kan banyak sekarang udah deket waktu ulang tahun Ayu Ting Ting aja dateng ngasih kado Oh iya iya Sebenernya kamu ada apa sih om sama Ayu Ting Ting om? Ada apa? Ya kita punya hubungan yang baik aja sih Sama Ayah Rojak deket Pokoknya intinya sama keluarganya kalo ketemu tuh akrab Kamu pernah pengen tau gak sih apa tanggapan keluarga atau ayahnya Ayu Ting Ting tentang kamu? Ehm Kalo di IG mah banyak suka di tag-tagin gitu Oh ini nih kita liatin nih gitu liatin nih Tiga hal yang kamu tag-taguni dari Didi Riyadi Apanya? Baik Baik Terus? Gak bintar nguluk ya Enggak Dewasa ya Oh dewa udah tua langsungnya Didi Riyadi Baik Asik Asik Sayang Sayang Sopan Sopan Setia Setia Tentu beneran ada apa-apa gitu Kamu sebagai ponakannya gimana? Ada nasihat gak sih buat si Om Didi ini ada gak? Gak apa-apa kan yang ngejalanin hubungan kan Om Didi Tapi kamu setuju gimana ngeliatnya seru gitu Cocok gak sih? Kalo Om Didi bahagia ya pasti ponakannya bahagia Gitu Kalo bagian sama Suka goda-godain ya? Kadang-kadang suka goda-goda gitu gak sih? Gak sih? Gak sih? Jarang ya Om Lu nengok dulu Gimana? Awas kamu gak? Awas kamu ya Gitu pas di pelakang bagus ini Eh Kasih tau Om Apaan? Kasih tau Eh di Aerozak itu suka Kalo kan kamu suka main gitu ya Ada suka ngasih nasihat gitu gak sih ke kamu Aerozak? Sebenernya kalo dateng ke rumah Ayu Pertama kali itu yang pas ulang tahun itu Pertama kali itu Langsung ketemu sama Ayah Sama ayah Terus? Sama Semua anggota keluarganya Yaudah ngobrol apa segala macem sih Oke-oke aja Tadi kan aku tanya ya 3 hal tentang Didi ke Ayu Sekarang kalo Ayu di mata kamu 3 hal selain baik dan cantik dan penyanyi dangdut Eh Itu buat gue aja yang tau sih Cek Eh Waduh Mantap Mantap Oh tuh Udah udah dapet persetujuan dari Mantap katanya gitu Jadi buat gue aja yang tau Apa kenapa satu apa sih Mas Apa yang Ayu itu apa yang kamu kagumi dari dia deh Eh 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 Pekerja keras Terus Eh Seorang Single mom yang apa namanya yang memang penuh perjuangan gitu Dan apalagi satu lagi Dan apa ya Eh Ya pribadi yang deket banget sama keluarganya gitu Sama keluarganya oke Atta Halilintar Kalo kamu nih Kalo Atta menurut saya oh bukan ya Bukan Buat aku Ya Atta Kalo buat kamu Perempuan itu yang kamu kagumi itu yang seperti apa sih Kerja keras pasti Baik Eh selain baik lah Klasik banget ya baik ya Abis tadi jawabannya baru baik gitu Ya ya standar makanya Standar Itu jawaban aman soalnya Iya sih bener Kamu mau ngagumi perempuan yang bekerja kerasis apalagi Baik gitu Baik padahal udah masalah baik aja Hahaha Baik gitu Hihihi Bener bener Ya bener kan Wah lebih tua dari lu Iya 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 Pengalaman asem Ikutin aja deh aku ikutin Bang Didi aja deh Asem jarum udah semua orang di Ya kamu kagumi personal sebagai Atta Halilintar Kamu tuh mengagumi perempuan yang Yang Taat juga Taat 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 apa kepada siapa Taat kepada Tuhan Suami Taat kepada Tuhan Taat kepada Tuhan Pada suami Biasanya kalo orang udah taat pada Tuhan Dia taat sama suami Otomatis itu Yang berikutnya Udah tiga kan kata tadi Lah apa kan tadi cuma taatnya pekerja keras Satu lagi Baik tadi kan Baik masuk hitungan Tadi kata om Didi itu bagus baik paling aman Gua bantuin Oh iya coba coba kasih tau Sehat Hahaha Itu sehat Bener 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 juga ya Sehat Gaspani Rohani ya Oke Baik sekarang pertanyaan Ke situ dulu Tahu Oke Hai baik Satu dua tiga Tindak semua kesini Ngapain kita Aku tanya-tanya di kursi Vita Atau Fakta Cece Sile Sile Atta Kamu juga Saya juga Iya Kamu pokoknya disini harus Kesana Kesini Kesitu Cari apa Ata HP ku Eh siapa Siapa itu kemarin saya lihat kamu posting bonceng-bonceng sama cowok tuh Enggak itu sinetron Oh sinetron Astaga om galak banget sih Tanya dulu dong Tanya dulu Kalau ajil dito tau gak ajil dito Gak tau itu temen aku Kamu tau gak ajil dito tapi Gak ada karena aku gak pernah cerita Gak pernah cerita Om gak tau Gak ada orang-orang yang ceritain berarti gak Gak ada papa Oh gak ada papa Yang diceritain siapa berarti Yang diceritain siapa Gak ada pokoknya dia Gak ada om Gak ada om Dan Ata Halilintar kalian di Indonesia jawab pertanyaan saya dengan jujur ya Apakah pertanyaan saya ini jawabannya Fitnah Atau Fakta Ata Halilintar Bahwa pertama kali yang kamu deketin pada saat kamu ingin seri sama Aurel itu adalah Asyanti Fitnah atau Fakta Fitnah Karena faktanya Deketin anaknya dulu dong Masa orang tuanya dulu Emang aku mau pacar sama orang tuanya Iya Terus abis gitu Baru ke orang tuanya Siapa duluan nih yang lebih enak diajak ngomongnya duluan nih Waktu itu Bunda sih Memang bunda Ngomongnya gimana waktu itu Ya enggak aku kan awalnya kan collab-collab konten Jadi sama bunda kole Jadi collab-collab sampe sekalian masuk-masuk gitu ya Iya masuk-masuk Sekali menyelam sekalian menghirup air Pernah ngomong pertama kali ngomong I love you ke Aurel itu kapan sih Kapan ya Duh kapan ya Terus gimana cara ngomongnya Ada ngomong I love you loh Nah gue mana aja Jawabannya setelah berikutin jadi kemana-mana Tentang ya Rupi Nah Mantap Masuk Masuk